selamat pagi selamat pagi selamat pagi hari ini kembali bertemu dengan saya di tutorial kali ini kita akan belajar berlatih dan berbagi bagaimana caranya mengambil atau membuat daftar hadir secara otomatis di google meet mengingat kehadiran peserta didik dalam belajar jarak jauh menggunakan virtual conference ini sangat penting dan kita perlu mengambil daftar hadir kita perlu mengambil daftar hadir maka hari ini kita belajar berbagi bagaimana caranya membuat daftar hadir secara otomatis oke baik kita mulai saja untuk menggunakan daftar hadir secara otomatis di google meet yang pertama kita harus pastikan bahwa kita punya email google misalnya email at gmail.com kemudian yang kedua kita harus pastikan bahwa ekstensi google meet attendance sudah terinstall pada google chrome yang kita gunakan nah kalau kita menggunakan browser tipe lain mungkin firefox atau internet explorer akan kita telusuri lebih dalam tapi untuk kali ini kita fokus pada penggunaan platform google chrome ini nanti lebih mudah jadi pastikan di google chrome itu sudah terinstall ekstensi google attendance caranya yang pertama kita buka di browser kita buka di browser chrome webstore extension kita buka web store extension di google chrome kemudian kita klik pada google chrome webstore disana tersedia banyak ekstensi yang bisa digunakan pada kolom pencarian kita ketikan meet attendance nah ini disini meet attendance kita pilih kemudian disini tersedia beberapa ekstensi dari google kita pilih meet attendance yang ada iconnya tanda centang dan buah apel kita klik kemudian kita tambahkan ke chrome klik tombol tambahkan ke chrome kemudian google akan menambahkan ke ekstensi ini pada google chrome kita kita klik ini sudah di download ini di download disini kemudian secara otomatis akan terinstall ini sudah ada notifikasi bahwa sudah terinstall oke ini berarti kita sudah punya ekstensi di google chrome kita itu sudah ada ekstensi meet attendance ini yang akan kita gunakan untuk mengambil daftar hadir secara otomatis oke sekarang kita coba masuk ke google meet kita masuk ke google meet kita ini adalah google meet kita buat rapat baru misalnya oke oke nah disini tampilan google meet kita seperti ini nah karena belum ada peserta yang bergabung di google meet kali ini maka disini kita coba melihat untuk memeriksa daftar absen dengan menggunakan google attendance tadi itu sudah ada di google meet kita atau belum kita klik di gambar orang yang di bagian kanan di bagian kanan bawah disini nah ini ada icon ada icon kotak centang disini kotak dengan tanda centang disini ini sudah ada ini google attendance sudah bisa digunakan disini sekarang misalnya saya ingin ini sudah ada yang bergabung disini kita punya dua orang dua partisipan disini disini untuk untuk melihat daftar hadirnya ini ini otomatis akan terekam di google attendance kita coba buka begitu kita klik ketika kita klik google attendance di google meet itu akan kita akan diarahkan ke satu dokumen spreadsheet dokumen yang tersimpan di drive google kita ini belum karena tadi saya masuk dengan menggunakan akun yang sama oke ini ada yang bergabung lagi oke ini sudah tiga orang yang bergabung disini kita coba kita coba buka lagi spreadsheet nya oke masih kosong ini masih kosong kita harus kembali ke google meet kemudian klik disini kita nonaktif kan dulu ini kita nonaktif kan dulu kemudian kita aktifkan lagi kemudian kita klik ulang si kolom desa bisa kita lagi jika terjadi bahwa di google attendance itu tidak muncul dan masih format excel nya masih kosong spreadsheet nya kosong maka kita masuk ke drive lebih dulu masuk ke google drive disini ada satu file spreadsheet secara otomatis akan terbuat di google drive kita dengan jodul dengan nama file meet attendance kemudian tanggal hari ini kita klik disini coba kita klik ini juga sama masih kosong ini masih kosong kita kita atas scroll dimatikan jadi dibanggil kemudian kita refresh ini juga kita refresh masih kosong yang masuk di kita masuk di kita Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau terjadi spreadsheet-nya masih kosong, kita kembali masuk ke Google Drive. Kemudian kita lihat di sana ada satu file yang terbuat secara otomatis di Google Drive kita dengan nama Meet Attendance tanggal hari ini. Kemudian kita bisa buka Drive ini. Kita buka filenya. Di sini. Nah, pada saat kita buka Drive-nya, file drive di sini, yang tadi Google spreadsheet yang ada di Google Drive tadi, setelah kita buka, akan tercatat, sudah tercatat nama, kemudian jam bergabungnya, jam berapa, kemudian jam keluarnya. Kemudian ada durasi. Durasi setiap peserta itu mengikuti meeting atau pelajaran berapa menit, jam bergabung dan jam keluar. Jadi, jika ada peserta didik yang bergabung dan live dari meeting atau live dari kegiatan belajar sebelum selesai jam pelajaran, ini sudah tercatat di sini, sudah terdeteksi di sini dengan sendirinya. Kemudian durasi, durasi mengikuti meeting, ini sudah tercatat semua. Nah, dengan demikian, penggunaan daftar hadir menggunakan meet attendance diharapkan bisa membantu dan lebih efisien dalam kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh di saat pandemi seperti ini.